Yang kedua, setelah Ibu Mahmudi melarang menjadi buruk, Mahmudi ingin pergi ke kota. Apa yang dilakukan Mahmudi agar dia bisa pergi ke kota? Yang ketiga, dari cerita yang telah diperitakan oleh Pak Rakib, ikhma apa yang bisa diambil dan kita peroleh dari cerita tersebut. Wah itu, Ibu ngajar di kelas berapa? Kelas 4. Oke, tepuk tangan untuk Ibu. Ibu apa tadi namanya? Ibu Nopi Tasari. Nopi Tasari, panggilan sikatnya? Nopi. Nopi? Oh Ibu Nopi. Oh senama dengan calon saya dulu. Tak jadi dia melarikan diri. Tinggal saya dalam keadaan kecewa, supaya dah ada di sini. Oke, siapa lagi? Ibu? Ya Ibu. Silahkan, berdiri Ibu. Stand up. Iya dunia Pak. Iya dunia Pak. Kenal langsung Pak. Oh iya, sebut nama. Nama saya Dewi Lestari, mengajar di kelas 4B. Tinggal? Di Jalan Gaya Baru. Jalan Gaya Baru. Masuk Duri ya? Di Duri ya Pak Ceri. Kabupaten Bukalis Indonesia Raya Pertanyaan pertama Apakah pekerjaan ibunya Mahmudi Pertanyaan kedua Mengapa ibu Mahmudi Melarang dirinya menjadi seorang guru Pertanyaan ketiga Jelaskan alasan Mengapa Ratu Balkis Akhirnya dinyatakan kalah Padahal Ratu Balkis telah berhasil Menjawab empat pertanyaan tersulit dari Mahmudi Wah, ibu ngajak pasur apa? Pasur empat Sesuai dengan tiket berpikirnya Terus, tapi kelas 6 tolong beda sikit ya Eh ibu, kelas berapa? Ah iya, ini pasti beda Ini soal yang sama Cuma cara membuat soalnya itu Ya silahkan pak Setelah Perkenalan dulu pak Ah iyalah, perkenalan dulu Nama saya seri hati ini Yang ada di kelas 6 Setelah mendengarkan legenda yang dicempatkan oleh bapak raki Jawabkan pertanyaan di bawah ini Satu Apakah yang dilakukan Mahmudi di luar kelas? Wah Dua Mengapa ibu melarang Mahmudi menjadi guru? Ketiga Jelaskan dengan singkat Amanat apa yang terkandung di dalam legenda tersebut Guru kelas berapa? Wah cocok Tepuk tangan Mantap Jadi perbedaan legenda dengan sejarah Legenda itu memang terjadi Tapi catatan tahunnya tidak ada Tahun berapa? Hanya dari mulut ke mulut Kalau sejarah Mirip legenda juga Tapi ada Catatan tahunnya Tidak apalah Tidak ada catatan tahun yang penting Kita ambil Intinya yang ditanyakan oleh ibu yang kot Nomor 3 ya Hikmah apa? Mantap Terus Siapa lagi? Oh mantap Gajoklah Kelos 6 ya Siapa lagi? Biar salah Kelos 4 udah 2 Kelos 5 Silahkan Silahkan Ya Berdiri ibu Stand up Berdiri Walaupun di depan Berdiri juga Ini tipi-tipi dunia ini Mau ke Jepang Terus Nama saya Rosita Neli Mengajar di kelas ini Pakai ini lah ibu Biar kuat saja ibu Kerja soalnya Tidak Supaya Tidak Dengar dunia Spesial Ah iyalah Tadi lupa Dua diulang lagi Pak Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Saudara Setelah nama saya Rosita Neli Ini juga Berdiri juga Mengajar di kelas 4 Dari cerita bapak yang Ceritaan tadi Dapat saya buat Pertanyaan Yang pertama Tuliskanlah Usaha yang dilakukan Mahmudi Untuk mendapatkan ilmu Ketika dia duduk di bangku Ketika Duduk di bangku SD Yang Pak Manya Ketika masih masak Di bangku SD gitu Pak Yang kedua Mengapa Mahmudi Diangkat oleh Seorang guru Untuk mengajar Yang ketiga Jelaskan sikap Yang dapat Dicontoh Dari kisah Legenda Yang Dicitakan oleh Bapak Ini harus lama Perkenalan sikit kelas 5 ini Mana tahu diundang ke Jepang Nanti kan Dilihat oleh orang Jepang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Berkenalkan Nama saya Nur Kamisah Bapak Bu Nur Kamisah Panggilan singkatnya Abisa Abisa Bukan Bu Nur Bukan Bu Nur Kamisah Lahirnya di Kamis ya Oh iyalah betul Oke Yang pertama Mengapa Mahmudin Bersekolah Jelaskan Singkat Mahmudin Sewaktu Dilarang Untuk Bersekolah Tiga Apa alasan Ibu Mahmudin Untuk Melarang Anaknya Untuk Bersekolah Oke Siapa lagi Pas lima Masih ke lima Baru satu Satu lagi Ah Ah Bapak-bapak lagi Ah gender Ibu-ibu terus Ah Ah berdiri pak Ah Stand up Wah itu dia Hahaha Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Satyo Sunarto Mengajar kelas 5A Berdasarkan Cerita Legendary Sajikan Tentukanlah Jawaban dari masing-masing Pertanyaan berikut Satu Apakah Pekerjaan Ibu Mahmudi Dua Jelaskan Pergedaan Pengorbanan Yang dilakukan Antara Ibu Mahmudi Dengan Pamannya Wah mantap Terus Tiga Jika kamu menjadi Mahmudi Apa yang akan kamu lakukan Berhadap ibumu Dan pamanmu Sudah belum berangkat Merangkat Wah luar biasa Kelas apa pak Wah Kan berlain lain Ini bahasanya bagus Bagus sekali bahasanya Untuk bertanya Ayo siapa lagi Siapa lagi Ya Ketiga gak ada kan Ada Oh boleh boleh juga Iya ya Mana ada Boleh kalau tak boleh Sedangkan Apa Kalau ada satpam Duduk sini Boleh juga ikut Menyumbangkan ilmunya Apa yang dapat Cuma bagi kelas Apa Bagi kelas 4, 5, 6 Itu memang wajib Tapi bagi yang lain Sunat Tapi yang sunat-sunat Cuma Cuma bersunat Gak boleh ulang-ulang Dikerjakan 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 Apa Dari buah soalnya Belum Dari buah Dikerjakan Menyumbangkan pikiran Apa diri bu Masuk kamera Masuk diundang ke Jepang Baca aja Nama saya Laura 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 Plus 3A Apa pertanyaannya Ini pertanyaannya Satu Sama juga tadi Apa pekerjaan Ibu Mahmud Dikerjakan Dikerjakan Tindakan Apa yang harus Kita lakukan Jika kita Dilarang oleh Ibu Jika Tiga Apa yang harus Kita lakukan Sebelum kita Menuduh Orang lain Bersana Oke Tumpuh tangan Mantap ya Bahasanya sederhana Untuk kelas tiga itu Sudah Sesuai Karena ada perkataan Al-Ali bin Abi Talib Berbicaralah Dengan anak-anak itu Sesuai dengan Tingkat berpikirnya Jadi Begitu juga orang dewasa Bicara dengan mereka Sesuai pula dengan Tingkat berpikirnya Jadi kita bisa membedakan Jadi Soal yang tiga tadi itu Tiga tingkat berpikir itu Yang lot Moth Dan hot Tingkat berpikirnya tiga Yang tertinggi Yang hot itu tadi Jadi sesuaikan Tingkat berpikirnya Ayo siapa lagi Silahkan Bapak-bapak lah lagi Ini sudah Ayo Pak Aji Pak Aji apa namanya Kulak kolun Aji Allah kemakah lut Ya silahkan Pak Duduk aja juga boleh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Meknya yang takut Tidak berbunyi Coba diimbus dulu sikit Wah kan takut Meknya yang takut Tidak apa-apa Meknya yang takut Coba Wah itu dia Tak takut lagi dia Nama saya Kat Wan Apa Pak Kat Wan Kat Wan Kat Wan Kat Wan Kat potong Wan satu Jadi satu ekor Untuk dia sendiri Untuk korban Untuk tujuh orang Seharusnya tapi dia satu orang aja Oke silahkan Pak Kat Wan Menurut cerita Bapak tadi Beginilah yang beradakan Bapak Ini saya membuat pertanyaan Yang nomor satu itu Yang rendah itu ya Bagaimana Mahmudi ingin sekolah di kampung Walaupun tidak ada biaya dari orang tuanya Yang nomor dua Mengapa Ibu Mahmudi melarang Mahmudi menjadi buru di kampungnya Yang ketiga Tuliskan tantangan Mahmudi untuk mencapai cita-cita dengan singkat Wah oke Bapak ngajar kelas berapa? 6 Ya tepuk tangan Itu dia Cita-cita bagus ya Karena masa SD ini adalah masa penuh dengan cita-cita Dan harus kita tanyakan kepada anak cita itu Cita-citamu apa? Nah karena nanti dia akan punya target Tahan dia menderita untuk mencapai targetnya itu Kalau gak ada cita-citanya Dia loyo-loyo aja belajar Gak ada target Kalau perlu buat karangan Buatlah anak Judul satu karangan Cita-citaku Dia akan mati-matian mencapai cita-citanya itu Berdasarkan bakatnya masing-masing Ya silahkan Pak Juga sebelah Ini Berdiri lah Pak Kenapa Pak jauh di belakang Anda terlindung sama ibu ini Wah itu dia Silahkan Nama saya Hermanto Hermanto Guru Penjas Guru Penjas Setelah mendengar cerita Bapak Yang saya yang pertama Siapakah Mahmudi ini? Yang kedua Jelaskan kenapa Ketika Mahmudi dilarang ibunya menjadi guru Dia bertinginan Minta pergi ke kota Kepada ibunya Yang ketiga Pelajaran apakah yang dapat diambil Dari cerita Legenda Mahmudi ini Ya Kelas berapa ngajarnya? 5 dan 6 Oh bagus lah Dua-dua ya Sudah sesuai Pertanyaannya sesuai dengan tingkatan berpikir Terakhir Siapa lagi? Terakhir ini televisinya mau ditutup Siapa terakhir? Siapa? Terakhir The end Of our land today Terakhir dari pelajaran Tentang ini Masih ada lagi pelajaran baru? Masri Ah siapa? Terakhir Ya Silahkan Oke Oh dirilah Pak Siapa Bu? Oh dikira Susi Susanti Terus Saya mengajar kekos tiga Bagaimana saya Satu Siapa saja kokoh Dalam cerita Wah Mantap Yang kedua Kenapa Mahmud bisa menjadi wajah Wah itu bisa Yang ketiga Pesan apa saja yang dapat diambil Dari cerita yang telah disampaikan Saja Ngajar kelas berapa? Terakhir Wah bagus Tepuk tangan Ini kelas tiga Pempat sama-sama kelas tiga Sebelah ini ya Oke Sekarang kita berikan Kata kuncinya Ya kan Kata kunci Kata kunci Wah Itu Pak Kepala dengan saya Nampak Oke Terima kasih Pak Kepala Pak Rusli Telah mendampingi saya Kata kuncinya Kata kunci Dari soal Lord Itu pertanyaannya Apa Siapa Dimana Kapan Apa ya Kalau dalam bahasa Inggrisnya Why Eh bukan belum why What Nah betul What When What When Atau Who Who Siapa Nah itulah Tingkatnya itu C Satu Bang mitip Satu Dia tidak perlu memikir Asal yang pernah dengar Baca sekali langsung Ingat Hanya berdasarkan ingatan saja Nah itu namanya soalnya Lord Tingkat paling rendah Itu tidak dipakai lagi Dalam 2013 Ditingkatkan sikit Yang muat adalah Pakai sedikit Kalau yang muat ini Nah Yang kedua itu Pertanyaan pada umumnya Apa Bedanya Nah Kalau tidak ada perbandingan yang lain Apa bedanya Sudah itu Berapa Jumlahnya Atau berapa Ongkosnya Jadi Perhatian berapa itu Masuk di muat Nah Yang terakhir Yang hold High on the zikir On the zikir Kalau dalam bahasa Inggris Pertanyaannya itu Why Dan how Why itu Kenapa Kan pemikiran Kalau ditanya itu Kenapa ya Pasti dia memikir Sudah itu How How Bagaimana Itu terletak pada C3 C4 Dan C6 Kalau C6 itu dia bisa menciptakan yang baru Kisah yang mirip dengan itu Nah Bisa dia Jadi pertanyaannya Jadi pertanyaannya Mengapa Dan apa alasan Nah Itu termasuk C3 Sampai C6 Kenapa Bagaimana Apa Alasannya Nah Itu termasuk Yang tiga Tiga Nampaknya Bapak Ibu Pada umumnya Sudah bisa mengingatnya ya Nah Ini ada Terusnya C Di sini kan C1 C2 C3 Ada juga Yang termasuk Lord Pertanyaannya Pertanyaan yang Lord Kapan Apa Itu bisa Dibuat Lord Bagaimana caranya Caranya Sebelum dibuat Apa Pertanyaan itu Diberi pendahul Lord Seriput dengan Stimulus Terlalu pendahul Baru ditanya Apa Dimana Red Tapi harus ada Stimulusnya Maka Berubah Pertanyaan yang Tingkat rendah Menjadi tingkat Tinggi Yang kedua Caranya Diberikan tabel Tadi Di awal Sudah saya sebutkan Buat tabelnya Tabel 1 Tabel 2 Yang mana ini Pertanyaannya di Mesir Kan ada gambar Piramid Iya kan Kalau di Tempat lain Kalau kita kan Ada gambar Cep unik Ada Gambar-gambar yang lain Di antara gambar ini Di Daerah Manakah Kejadiannya Itu Menurut Gambar yang ada Jadi dia pilih Ini ada gambar Piramid Mesir Betul Ada Disini ada Monta Tapi tidak ada Medan pasir Berarti alat biasanya Bukan Mesir Disini lagi Gambar pohon kelapa Ini di Indonesia Jadi dia bisa Mendapat disini Ada gambar Cep unik berlayar Ini bukan disini Ini laut Ini bukan Bedan pasir Jadi Mendapat gambar itu Mudah Tapi karena dia Sudah memilih Dia menjadi Hot Nah Satu lagi Ciri pertanyaan Nafat itu tadi Dia tidak tertulis Dalam bocana itu Misalnya Judul Dari Legenda Yang saya sebutkan itu tadi Ketika tidak Saya sebutkan judul ya Nah Kalau itu Ditanyakan Apakah judul Dari kisah itu tadi Anak akan pikir Kalau dia tidak Mendengar dari awal Sampai akhir Dia tidak bisa Membuat judul Atau dia akan Membuat sebarangan judul Tidak tepat Nah Karena tidak ada Disebutkan judulnya Kita tanyakan Itu termasuk Hot Cerita apapun Yang kita buat Legenda apapun Tidak ada judul Kita tanyakan Itu bagian dari Hot Karena dia harus Menganalisis Nah Lalu dia mengevaluasi Mengkreasi Buat perbandingan Apa alasan Termasuk apa hikmah Yang ditanyakan oleh Tadi ya Apa hikmah Dari cerita itu Dia akan mengalah Itu betul Pada umumnya Tidak betul Itu jawabannya Hot Nah Jadi yang diurusan Olahraga Nah Ada kejadian Lain stimulusnya Lain pertanyaannya Nah Ada yang kejadian Di Maluku Guru Olahraga Pas 6 juga Anak itu suka Belajar matematik Guru matematika Dipanggil Kumpulan baru LPR-perial Untuk mengikuti Penantaran guru matematik Anak kelas 6 ini Dibandingkan dengan Kelas 6 yang lain Di daerah itu Dia juara Matematik Sehingga Dipersiapkan untuk Ikut Olimpiade Matematik Dari sekolahnya 3 SD Dia sedang asyik Dengan matematik Mempersiapkan untuk Olimpiade Matematik Gurunya tidak datang Masalah guru Olahraga Nah Masuk olahraga Katanya anak-anak Kita olahraga saja hari ini Karena guru Masuk matematika datang Anak-anak itu Tidak mau Oh Tidak enak Kalau tidak ada Matematika Lalu kata yang lain Iya Guru Olahraga Mana mengerti Matematika Tidak tahu ya Kesibunglah guru Olahraga Kalau di Maluku Guru olahraganya Mudah kesibung Kalau di sini Tidak ya Di encik Ada anak-anak Sikit Tidak tahu Tersibung Dia langsung Naik darah Di budangnya Buku kayak gitu Apa Kata kalian Mau dipukul Anak-anak Satu-satu Pukal aja Lantar kamu Guru Olahraga Olahraga Ngerti Matematika Iya Awas Biar Bapak Soal Aleh Gak 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 Bapak Aja Tapi Kalian Soal Ya Ya Buatnya Soal Ini Matematika Sekarang Pertanyaan Bapak Begini Sebuah Lidup Rumah Yang bagus Dibuat Paling utamnya Begitu Indah Panjang Bangunan 150 Meter Lebarnya 20 Meter Tingginya 15 Meter Pertanyaan Pertanyaan Belum Lagi Bapak Tadi Menjawab Pertanyaan Sekian Pak Jawabannya Tahu Anak Panya Kali Lebar Kali Tinggi Langsung Tampak Ini Matematik Cepat Tambah Tersinggung Lagi Belum Lagi Bapak Pertanyaan Itu Berstimulus Belum Belum Pertanyaan Bapak Lagi Sombong Betul Kalian Tampung 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 Langsung Dijawab Bukan Itu Pertanyaan Bapak Coba Bapak Pukul Bapak Ini Bapak Ini Tapi Ini Pertanyaannya Siap Siap Yang Mau Bapak 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 Panjang Pemunan 150 Lebar 20 Tidih 15 Pertanyaannya Siapa Menamani Senior Yang Membuat Pemunan Itu Gak Ada Yang Bisa Jawab Siapa Senior Yang Membuat Karena Lagi Stimulus Lagi Pertanyaan Tidak Nyambung Antara Pertanyaan Antara Baca Tidak Stimulus Tidak Pertanyaan Tidak Satupun Yang Tau Namanya Senior Ya Itu Sombong Itu Tidak Bisa Jawa Dia Cari-cari Jalan Bagaimana Bisa Mukul Nah Ini Tidak Tau Dia Namanya Senior Tidak Cocok Ya Ya Lain Pernyataan Lain Pertanyaan Nah Itu Di Luar Hot Itu Bukan Hot Lagi Hot 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 Itu Ya Udah Di Luar Hot Pura Nah Yang 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 Dia Soal Hitung Hitungan Matematik Yang Ditanyakan Nama Orang Yang Pura Enggak Sesuai Jadi Jadi Kalau Membuat Stimulus Itu Harus Sesuai Dengan Pernataan Pertanyaan Dan Harus Sifatnya Menarik Itu Pandai Ibu Dula Itu Fotonya Menarik Ibu Rasa Ingin Tau Makanya Saya Ceritakan Tadi Kisah Silmah Budi Tadi Pada Pasien Menjual Memakai Ibu Mengenderai Pak Maka Timur Rasa Ingin Tau Masa Paman Ditergerai Merangsang Rasa Ingin Tahunya Masa Ibu Dipakai Nah Itu Tidak Terpikirkan Sebelumnya Masa Minum air Yang Tidak Diturunkan Dari Langit Tidak Terpikir Dari Bumi Air Apa Yang Terpikirkan Dari Orang Eh Rupanya Sebelah Dijawab Benar Air Keringat Sudah Tidak Dari Langit Tidak Dari Bumi Nah Jadi Terjawab Rasa Penasaran Ingin Tahunya Itulah Contoh Stimulus Yang Baik Cuma Saya Tadi Terlalu Panjang Ya Nah Bilih Layar Yang Agak Pendek Kenapa Agak Panjang Karena Terhadap Buru-buru Terhadap Anak Anak Dibendekkan Diringkas Nah Itulah Cara Membuat Soal Yang Soalnya Mudah Tapi Memakai Nalar Yang Agak Panjang Daripada Biasa Nah Sekarang Barulah Kita Masuk Kita Cukupkan Demikian Soal Kunci-kunci Soal Dari Hot Nah Sekarang Masuk Kita Yang Kedua Yang Kedua Analisis Tadi Tolong Yang Mewakili Bahasa Indonesia Dekat-dekat Sama Bahasa Indonesia Saja Yang Yang Mewakili IFA Karena DSDM Tidak Pakai Belajaran Ya Pakai Apa Guru Belas Ya Jadi Yang Mewakili IFA Dekat Sama IFA Yang Mewakili Matematik Dekat Dengan Matematik Ya Nah Tiga Bahasa Indonesia Matematik Dan IFA Nah Yang Dilihat Apa Tolong Dibuat Satu Saja Satu Saja Yang Nyambut Dari Kelas 4 5 6 Karena Akan Menjadi Tempeng Jawab Tersama Yang Matematik Apa Yang Ada Keterkaitannya Karena Supaya Bisa Nanti Nah Kemudian Buat Satu Pula Contohnya Yang Tidak Keterkaitannya Sendiri Kalau Di Kelas 5 Kelas 5 Ada Saja Kalau 6 Di Kelas 6 Saja Kalau Nanti Ada Di Kelas 6 Saja Tidak Ada Kelas 5 Berarti Guru Kelas 5 Tidak Ikut Menjawab Cukup Dua Satu Yang Ada Keterkaitannya Buat Contohnya Disitu Kelis Kemudian Di Ujungnya Buat Petak Di Ujungnya Buat Solusi Umamanya Ada Keterkaitan Tadi Tapi Tidak Dulu Berarti Ada Masalah Bagaimana Solusinya Bisa Solusinya Dikumpulkan Anak Secara Bersama Atau Dicarikan Waktu Di Luar Yang Efektif Belajar Untuk Supaya Nyambungnya Atau Suruh Dia Pergi Ke BIPF Bimbingan Belajar Atau Kita Sendiri Datang Ke rumah Guru Jam Setia Untuk Memberikan Pengayaan Atau Untuk Memberikan Kesamaan Konsep Itu Tadi Cari Keluarnya Sesuai Dengan Daerah Masing-masing Nah Selamat Bekerja Untuk Sementara Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Patokala Saya ada hadiah Untuk Patokala Buku Sudah ada Literasi Di sekolah kita Sudut Sudut Baca Sudah ada Nah Ini saya ingin Menyumbangkan Satu titik Untuk Sekolah kita Buku Kalau Gak Salah Datang Saya dulu Pernah Kasih Buku 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 Dan Ada Disertasi Tesis S2 Saya Tentang bumi Dengan Tariksa Tapi Terlalu tebal Payah Saya Bawanya Buku 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 Terlalu tebal Tentang bumi Terlalu tebal Di kelas 5 KD 3.1 Berkaitan Dengan 3.1 Di kelas 5 Di kelas 6 Nanti Taruhnya Di 3.6 Terlalu Terlalu tebal Tentang Ini Jadi Lihat Terlalu Ujungnya Lihat Tadinya Mana yang terkait Buat Ujungnya Solusi Sampai Ada Tekalah Akan Diadakan Latihan Bersama Atau Di luar Jauh Mengajar Diberi Pelajaran Tambahan Solusinya Terserah Bisa Pelajaran Tambahan Bisa Dia Disululis Terserah Pada Ibu Apa Solusinya Tidak Ada Atau Pelajaran Yang Mulus Tidak Ada Masalah Pasti Ada Masalah Kita Akan Menemukan Jalan Keluarnya Nah Pak 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 Akan Dikirim Kejumpan Nah 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 Ini Adilah Dalam rangka Menyumbang Satu titik Bagi Literasi Sekolah Tidak Banyak Anggap Satu titik Tapi Sudah Bermakna Semoga Literasi Di sekolah Kita Berjalan Dengan Baik Jadi Ama Soleh Bagi Saya Juga Ama Soleh Bagi Pak Terus Tolong Diterima Ya Terima Kasih Apa Coba Terima Kasih Oke Tumpah tangan Nanti kita Semua Silahkan Oke Mudah-mudahan Berbapak Nah Selamat Bekerja Dan Diberi Waktu 15 Menit Ini Cuma Satu Kita Kena 10 Saya Harus Berangkat Ke Sekolah Baik Jadi Waktu Kita Tinggal 15 Menit Kurang Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kertas Kertas lembar Disebalik yang tadi Sebalik yang tadi Ya Kertas yang dibuat Soal tadi tuh Hot itu Buat disebelahnya Nanti disorot saja Dan diperhatikan Tidak akan Ambil sampelnya Contohnya Nah Dibuat KD yang sama Yang terkait KD yang tidak terkait Cukup dua saja Dalam waktu 15 menit Ya Ah dibuat Iya Enggak apa-apa Buat disini Ini semester sekian Yang penting ada ya Oke Silahkan Silahkan Silahkan